Di tengah wabah PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Morujambi meminta agar masyarakat tetap waspada dalam memilih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Mendekati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1443 Hijriah, di mana wabah penyakit mulut dan gugu atau PMK terhadap hewan ternak masih mewabah belakangan ini. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Morujambi meminta agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati dalam memilih hewan kurban. Syargawi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Morujambi mengatakan, dalam memilih hewan kurban tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan memperhatikan kondisi fisik hewan yang akan dijadikan hewan kurban, dan hendaknya dalam kondisi yang sehat. Selain itu, sebelum memilih hewan kurban, sebaiknya didampingi dengan orang yang benar-benar memahami tentang syarat dari hewan kurban yang baik dan sesuai syariat Islam. Kehati-hatian kita sebelum kita membeli binatang yang untuk dikorbankan, agar bertanya kepada ahlinya lah, ahli tentang binatang kesehatan itu sendiri. Kalau adi agama kita bawa ke situ, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, kalau misalnya kata ahli agama tidak memenuhi persyaratan, maka kita tidak usah berkorban. Saat ini pemerintah mewajibkan setiap ternak yang keluar masuk ke Provinsi Jambi harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Begitu juga dengan hewan kurban tetap harus dilengkapi dengan SKKH tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.